Hai aku mau kasih tau nih kalau aku buat Pernah sesumber akan biayai pendidikan Loli? Tony kini panik, Nikita tak biayai putri sambungnya Loli terancam hidup di jalanan begini Selamat datang di Saruni Channel Antonio Dedola membeberkan bahwa mantan istrinya Nikita Mirzani Tidak membiayai sang anak Loli yang saat ini sedang mengemban pendidikan di Inggris Tony mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak lagi akan membiayai biaya sekolah Maupun akomodasi Loli selama tinggal dan bersekolah di Inggris Dear netizen, saya pikir sekarang semua orang seharusnya bisa melihat orang seperti apa dia sebenarnya Sekarang saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat membuat saya tertekan Ini tentang Loli Sulit dipercaya bahwa mantan istri saya menolak untuk membiayai pendidikan dan biaya hidup putrinya Meskipun dia masih memiliki hak asuh dan oleh karena itu secara hukum berkewajiban untuk merawat putrinya Ungkap Tony mengeluarkan kegelisahan hatinya Tony yang awalnya pernah berjanji akan membayar biaya pendidikan Loli Kini mengecam tindakan Nikita karena menganggap putrinya itu hanya sebagai boneka yang bisa dilempar begitu saja ke pojokan Mengatakan bahwa dia tidak lagi menganggap putrinya sebagai putrinya tidak masuk hitungan Ini bukan permainan dan Loli bukanlah boneka yang bisa anda lempar begitu saja ke pojokan Kita berbicara tentang seorang anak berusia 16 tahun yang tinggal di Inggris Ungkap Tony Tony menyebut jika Loli tak dibiayai oleh Nikita Ia harus hidup di jalanan Ibunya tidak membayar biaya sekolah atau akomodasi Jika Loli tidak dibantu di Inggris saat ini dia harus hidup di jalanan Ya Antonio Diadola geram melihat Nikita Mirzani memperlakukan Loli dengan semena-mena Tony bahkan tak tega melihat Loli dipaksa untuk bekerja Saat masih hidup bersama Nikita Tony sering melihat Loli dipaksa untuk live di media sosial Nikita meminta Loli bekerja demi membiayai sekolahnya Loli telah bekerja keras untuk mendapatkan biaya sekolahnya Dengan terus menerus harus hidup di TikTok untuk menjual produk ibunya Dia lebih dari layak untuk pergi ke sekolah Sangat disayangkan bahwa mantan istri saya terus mencari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya Beber pria yang disapat Tony itu Akhirnya kini Tony membongkar bukti-bukti Nikita Mirzani memperkerjakan anaknya Ia mengunggah bukti chat saat Nikita memintanya untuk mengingatkan Loli untuk siaran live Sayang Loli harus live selama 2 jam ya Ucap Nikita Terlihat dalam keterangan chat WhatsApp itu pesan Nikita dikirim pada 13 Januari 2023 Loli masih live dia harus live sampai gurunya datang ya Perintah Nikita di lain kesempatan Tony pun membalas chat Nikita Mirzani Ia menjelaskan bahwa Loli akan memulai siaran pada pukul 3 Oke amor Loli bilang dia sudah live tapi dia mau live lagi sekitar pukul 3 soalnya penontonnya sedikit Ucap Tony Dalam kesempatan berbeda Nikita terlihat murka saat Loli belum juga memulai siaran live Ia bahkan sampai tega menyebut sang putri orang gila Saya benar-benar marah padanya dia seperti orang gila Ketus Nikita Mirzani dalam chat yang diunggah oleh Antonio lewat instastorynya itu Permasalahan antara Nikita, Tony dan Loli memanas saat Tony tiba-tiba menghadirkan putri sambungnya itu lewat akun Youtubenya dalam rangka klarifikasi Loli dalam Youtube Tony terlihat membela ayah sambungnya tersebut dan memojokan ibunya Hal inilah yang diduga membuat Nikita marah dan merasa dihianati sang anak Wah guys jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel